Kepala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMKG, Dwi Korita Karnawati, menyampaikan curah hujan diprediksi masih bertahan hingga sepekan ke depan dengan persebaran merata di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan Dwi Korita, usai rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi 5 DPR RI dan Pasarnas di Jakarta, Kamis 14 Maret. Dwi Korita menjelaskan, memasuki musim kemarau atau saat panjaroba, cuaca ekstrim lebih berpotensi terjadi. Dari pantauan kami ada bibit siklon, itu di Samudera India ya, ada tiga bibit siklon yang berpotensi untuk menimbulkan gelombang tinggi, jadi ini secara langsung gelombang tinggi, secara tidak langsung pembentukan awan-awan ini yang akhirnya turun sebagai hujan atau cuaca yang bisa ekstrim. BMKG mengimbang masyarakat untuk selalu memantau informasi peringatan dini cuaca di aplikasi maupun media sosial BMKG. Utamanya, masyarakat dan layan yang berada di pesisir pantai, agar tidak berlayar untuk sementara waktu dan mengurangi atau menunda aktivitas wisata. BMKG juga tengah memperbanyak dan meluaskan edukasi terkait aksi akan informasi peringatan yang diterima dan sosialisasi aplikasi BMKG, yaitu Info BMKG. Dari Jakarta, Setiankahar Viana, Roy Rosa Bakhtiar, Kantor Berita Antara, mewartakan.